Pemerintah Kota Batam berikan penghargaan kepada Kapolresta dan Satnarkoba Poresta Barelang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi di ruang kerjanya, Jumat siang tanggal 6 Januari 2023. Penyerahan penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah Kota Batam atas keberhasilan Poresta Barelang menjaga kam tipmas dan mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Batam. Saya sebagai Kepala Daerah untuk apa yang telah dilakukan dari stasi pemerintah pusat per daerah yang telah banyak membantu Kota Batam khususnya di bidang keamanan atau Kapolresta. Kita mau akui-takui bukti nyata hari ini Batam dalam kondisi aman dan damai. Dan ini pernyataan bukan dari saya seorang wali kota saja, semua orang yang hadir di Kota Batam menyampaikan demikian termasuk pembangunannya. Tentu ini tidak bukut daripada kerja keras dari pihak kepolisian. Keamanan tidak hanya kriminal, tapi termasuk pembangunan yang beredar di Kota Batam. Kapolresta Barelang, Kombespol Nugrohotri Nuryanto, mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari pemerintah Kota Batam. Hal ini menjadi motivasi bagi Poresta Barelang untuk lebih giat dalam menjaga kam tipmas Kota Batam. Selama tahun 2022 lalu, Poresta Barelang berhasil mengungkap kasus narkoba berbagai jenis barang bukti dan tersangka sudah diamankan. Dengan pengungkapan tersebut, ratusan ribu orang di Batam bisa diselamatkan dari ancaman bahaya narkoba. Jadi penghargaan ini dari Bapak Wali Kota, saya ingin terima kasih. Ini sebagai motivasi kami ke depan untuk lebih giat lagi, terutama kasus narkoba dalam berantas peredaran narkoba di Kota Batam ini. Semoga Kota Batam ke depan bersih dari narkoba, kita akan seperti itu. Dengan pengungkapan kasus ini ada berapa ratus ribu orang yang kita selamatkan dari bahaya narkoba ini. Sekali lagi, saya ingin kepada warga Batam, apabila di wilayahnya, di daerahnya ada terjadi keredaran narkoba di situ, silakan dilaporkan kepada kami, ke polisian dan ke depan.